Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya kasih judul contoh BJU Atau buku jawaban ujian UASD UTE Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru Kemungkinan besarnya ya pasti bertanya-tanya Kayak gimana ya formatnya gitu Kebetulan saya sudah beberapa kali Ikutan UASD Jadi menjadi lebih paham ya Tentang BJU buku jawaban ujian itu Kayak gini teman-teman Nah ini adalah filenya di dalam file word Saya langsung tunjukin aja ya Nah kayak gini ya Ini adalah format yang punya saya Untuk UASD yang akan datang Jadi sebentar lagi kan Itu tanggal 19 19 Desember 2021 Ya beberapa hari lagi ya Sekarang ke tanggal 13 Jadi kayak gini Paling atas tulisannya Buku jawaban ujian Dalam kurung BJU Ya Kalau mau ikutan silahkan teman-teman ya Kalau mau ikutan begini ya formatnya ya Yang ini saya tidak mengada-ngada Tapi emang ini berdasarkan format dari UTnya sendiri ya Cuman agak sedikit beda lah gitu kan Oleh saya di editnya Bawahnya UAS Tick home exam Tick home exam Kalau saya sih dimiringin ya Karena bahasa inggris Terus dalam kurung D Singkatannya kan Kemudian semester Nah untuk semester sekarang Yang akan kita tepaki sekarang Wah sekarang ya Yang 19 Desember 2021 Sebentar lagi Formatnya adalah Semester 2021 Garis miring 22.1 Ya teman-teman Dalam kurung 2021.2 Ya Kemudian disini ada nama mahasiswa Nama kita sendiri Kemudian ada NIM NIM kita Untuk NIM sebaiknya Teman-teman jangan di itu ya Jangan di apa Jangan disebar-sebar di media sosial Ya untuk NIM Karena apa Karena UT itu menggunakan NIM sebagai Untuk Apa ya Kayak login begitu ya Jadi Jangan disebar-sebar di media sosial Gitu kan ya Hanya di enteran saja Kemudian ada tanggal lahir Apalagi tanggal lahir ya Jangan Pernah Disebar di media sosial Tanggal lahir Kemudian kode Garis miring Nama mata kuliah Ini kodenya Ini contoh ya teman-teman Ini contoh SKOM 4314 Perencanaan pesan dan media Ini hanya contoh Tergantung teman-teman Mata kuliahnya apa Terus Nama garis miring Nama program study Bukan nama maaf Kode Garis miring Nama program study Untuk program Study Ilmu komunikasi Yaitu saya Itu kodenya 72 Ada kok Kode-kode Untuk Program study itu Ada di Website ya Di humas Titik ide ya Teman-teman bisa cek Atau nanti Oleh saya Di deskripsi Akan saya coba Sisipkan ya Link Ke Apa Ke artikel itu Yaitu mengenal Kode-kode Program study nya Kalau ilmu komunikasi Ilmu komunikasi itu 72 Kemudian di bawahnya Kode Nama UPBJJ Kebetulan saya Bandung Kodenya 24 Ya Itu akan saya sharekan juga Nanti mudah-mudahan Di deskripsi ya Kemudian hari Garis miring Tanggal UASD Harinya Rabu Nanti itu Kalau punya saya Ini punya saya ya Hari Rabu Garis miring 22 Desember 2021 Ini dari mana Ini dari KTPU Dari kartu Peserta ujian Ya Yang saya bahas Tadi Videonya Jadi Tanggal ini Hari ini Adalah dari KTPU Tiap orang Tiap mahasiswa Beda-beda ya Gitu Jadi teman-teman cek sendiri KTPU punya teman-teman Ya Untuk cara cetak KTPU Sudah ada kok Di video Yang sebelumnya Di deskripsi video sebelumnya Sebelum ini Di deskripsinya ada Video sebelum ini Ya Ke bawah Kita geser ke bawah Ya Disana ada tanda tangan Mohon maaf Tanda tangan sayanya Di Hide Ya teman-teman ya Jadi ada tanda tangan Disana tanda tangannya Dibikin di Kalau saya di kertas biasa Kemudian di Di foto Kemudian ada sedikit Di edit Di Photoshop ya Di transparankan Sehingga enak gitu Disimpannya disana ya Petunjuknya Insya Allah Akan saya coba Di Demo kan ya Nanti Di Di Video selanjutnya Bagaimana cara Menyesipkan tanda tangan Supaya Ngepas gitu kan Karena ada yang Kesulitan juga itu ya Menyesipkan tanda tangan Itu Jadi rigid Jadi enggak Jadi kaku Tanda tangannya Enggak bisa digerak-gerak Itu Hanya di Pemahaman Microsoft Word Saja ya Lanjut Disana ada tulisan Petunjuk Itu juga ditulis Itu dari sananya Ya Kayak gitu Kemudian ke bawah Udah deh Nah Ada tulisan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Terbuka Ya teman-teman Kemudian Kalau saya sih Pakai itu Pakai header Nah kayak gini header Ini tulisannya Buku Jawaban Ujian Universitas Terbuka Headernya ya Gitu Halaman duanya Ya teman-teman Halaman duanya Itu adalah Surat pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik Jadi kalau halaman Satu itu adalah Tadi Yang tadi Yang BJU Ya Buku jawaban Ujian Kemudian di halaman Dua Itu masuk ke Surat pernyataan Mahasiswa Kejujuran Akademik Kita cek ke bawah Ini ada data Yang saya hide Ya Nah segini aja dulu Yang bertanda tangan Di bawah ini Nama ini Sesuai format Dari UTnya Gini ya Ya gak jauh beda lah Kayak gini Nama NIM Kodonama Manta Kuliah Fakultas Program Study UPBJJ Bandung Kayak gitu Nulisnya teman-teman Kemudian Saya tidak itu sama Dengan yang di UT Di format UT Kayak gitu Ya udah Terus lanjut ke bawah Nah yang Yang perlu diperhatikan Adalah Di bawahnya Demikan surat penyataan ini Bla 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 Nah itu Kenapa Tasik Malaya Karena saya tinggal Di Tasik Malaya Jadi sesuai Kota teman-teman saja Itu 22 Desember 2021 Dari mana Yaitu Dari Si Mata Kuliah Ini Diujikannya Ya Diujikannya Ujiannya Tanggal berapa Ini kan Mata Kuliah Perencanaan Pesan dan Media Itu Tanggal 22 Desember 2021 Maka Saya tulis 22 Desember 2021 Dapatnya dari mana Dari KTPU Yang membuat penyataan Nama kita sendiri ya Mohon maaf Itu di hide Si tanda tangan Kemudian Halaman ketiga Masuk halaman tiga Oke Nah halaman tiga Adalah Ini sih Inisiatif aja ya Kayak Pakai ini Ini image ya Nah ini Itu kan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Halaman jawaban Nah kayak gini Halaman jawaban UASD Kalau saya Jawaban Nah kalau saya begini Teman-teman Itu biasanya Soal di UASD itu Tiga sampai Empat lah ya Kayak gini itu Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Saya bikin Sampai tiga aja ya Jawaban saya Nomor satu Apa gitu kan Jawaban saya Nomor dua Apa Jawaban saya Nomor tiga Apa Ini tiap Tiap apa Tiap mahasiswa beda-beda Teman-teman Stylenya itu beda-beda Ini style saya aja Kemudian di bawahnya Sumber pemahaman dari Nah Kita sebutin Kalau saya ya Yang paling utama itu Harus selalu ada itu BMP-nya Buku Materi Poko Si mata kuliah ini Ini kan mata kuliah Perencanaan pesan dan media nih Jadi saya tulis BMP Perencanaan pesan dan media Ini adalah kode mata kuliahnya Kalau misalkan ternyata Di dalam Menjawab kita itu Referensinya ada dari Web lain Gitu kan Yaudah Kita cantumin disini Sumber pemahaman Dari titik dua Satu BMP Perencanaan pesan dan media Dua Anu Gitu kan Dari web itu Gitu teman-teman ya Udah 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 Terus Nah ini kalau ini sih Inisiatif saya aja Beda-beda orang-orang Kalau saya ada tulisan Demikian jawaban Gak sih Gak harus selalu Apa Begitu ya Itu inisiatif saya aja Jadi sebagai Saya hello Gitu kan Ke dosennya Gitu kan Mohon maaf juga Dalam menjawab Pertanyaan saya Ada kekeliruan Itu sih Kata-kata saya aja Ya Teman-teman Silahkan aja Mengatur kata-kata sendiri Gitu Ya demikian teman-teman Yang bisa saya sampaikan Ini adalah BGU Punya saya Ya Sebagai gambaran aja Ya teman-teman Ya gak harus sama Seperti ini Tergantung style Teman-teman Maunya bagaimana Tapi ya Sesuai Hampir sesuai dengan ini Teman-teman Karena ini juga Saya Apa namanya Mengikuti Yang diindruksikan oleh UT Harus begini Formatnya itu Ya Halaman satunya itu Halaman Duanya itu Halaman tiganya itu Cuman dalam hal Misalkan kata-kata sih Memang agak beda Oleh saya Dimodifikasi Gitu Yaudah Sekian teman-teman Jangan lupa Subscribe channel LangsungViral.com ini Karena Banyak sekali Informasi Tentang UT Yang akan saya Post disini Jadi saya Mostingnya di LangsungViral.com Saja ya Jadi di Subscribe channel LangsungViral.com Ini Karena banyak sekali Akan banyak sekali Informasi UT Yang akan saya post disini Karena Sekarang masih semester 3 Saya Jadi masih banyak Masih lama teman-teman Sampai semester 8 Kan Jadi Ya Subscribe Subscribe channel Salira Bukan Salira TV Channel LangsungViral.com ini Dulu sih Di Salira TV Dulu Ngomongin begini Itu di Salira TV Tapi sekarang Salira TV Diarahkan ke hal Yang memang lebih spesifik Yaitu Wonderful Indonesia Liputan-liputan alam Jadi Pindah kesini Ngalah Jadi Pindah kesini Ngalah Saya Berbicara Masalah UT Ya Makasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menurah Orang Sé Terima kasih.